PSSI akui JIS tidak cocok di Jakarta tapi sangat layak di Madrid. Ini alasannya. PSSI mengakui Jakarta International Stadium atau JIS adalah stadion modern. Namun, venue berkapasitas 82.000 penonton itu cocoknya berada di kota seperti Madrid, Spanyol, bukan Jakarta. Hal ini seperti disampaikan oleh sekjen PSSI, Yunus Nusi, merespon anggapan mereka bahwa JIS belum layak menggelar laga internasional yang menghadirkan massa dalam jumlah besar. Seperti diketahui, tadinya PSSI berencana menggelar partai FIFA Match Day, Timnas Indonesia versus Curacow, pada 27 September mendatang. Setelah dilakukan inspeksi oleh pihak federasi, ternyata JIS belum layak. Ada beberapa catatan dari PSSI. Meski klaim dari pengelola bahwa JIS sudah standar FIFA, namun PSSI punya pandangan lain yang menurutnya mereka JIS untuk saat ini belum cocok dipakai berkaitan dengan karakter supporter di Indonesia. Beberapa hal yang disorot PSSI diantaranya ketersediaan kantung parkir di dalam maupun luar yang sangat sedikit dibandingkan kapasitas stadion. Lalu, akses masuk antara penonton umum dan tim, ofisial, perangkat pertandingan, serta tamu VIP yang tidak terpisah. Kalau stadion ini, layak berada di tengah kota Madrid layak sekali, sangat layak, tapi tidak layak untuk berada di negara kita saat ini. Kenapa? Kata Yunus Nusi kepada awak media. Apalagi di Jakarta Utara di lingkungannya ada rel kereta api, kemudian kantung parkir yang minim, sambung mantan anggota komite eksekutif ex-co PSSI itu. Yunus membandingkannya dengan stadion utama Glora Bung Karno, yang berada di tengah kota Jakarta, di mana memiliki kantung parkir yang banyak di dalam atau luar stadion. Selain itu, akses masuk dan keluar yang terbilang cukup banyak, itu pun menurut PSSI tetap mengalami penumpukan saat masuk atau keluar. Di SUGBK, hampir 10 ribu lebih kantung parkir muat dengan komposisi yang bagus. Di sana masih ada yang parkir di EJBD, di Plaza Senayan, di Hotel Sultan, itu pun masih crowded, pada saat keluar apalagi kalau di sana. Lebih lanjut, Yunus mengaku sudah pernah berkomunikasi dengan pihak pengelola JIS. Ia menyebut sudah memberikan masukan agar bisa digunakan laga internasional, menyesuaikan karakter yang ada di Indonesia. Saya sendiri yang ketemu dengan pihak pengelola, saya sampaikan di sana mohon untuk dibenahi, mohon untuk diperbaiki, dan ini bukan pekerjaan yang sangat sulit, terang Yunus Nusi. Hanya kita berharap, Jak Pro atau pengelola JIS, secepatnya untuk menyampurnakan stadion itu sebagaimana layaknya stadion yang berada di Indonesia. Pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!